Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, segmen Teman Tidur kali ini, lanjutan kisah cinta si Boy dan Wulan Sari. Dikutip dari cerita novel sepasang kekasih yang belum pernah bertemu, karya Boy Chandra. Selamat terlelap dan semoga mimpimu lebih indah. Selamat menyaksikan. Kebohongan itu melelahkan. Kebohonganku padamu terus saja berlanjut. Aku tahu ini akan sangat menyakitimu. Namun, aku hanya lelaki yang tak bisa mengalahkan naluriku. Aku dibuat hanyut oleh Della. Dia mampu menghadirkan hal yang selama ini aku rindukan darimu. Aku rindu menatap mata kekasihku. Mengecup lembut keningnya. Memeluknya dalam dingin hujan. Dan, aku mendapatkan semua itu dari Della, bukan dari kekasih yang aku cintai. Aku tak mendapatkan itu darimu. Aku tak menyalahkanmu. Aku hanya menyesalkan diriku sendiri yang tak mampu menolak semua ini. Batin ini terus saja merontah. Kemarin malam, aku dan Della terjebak hujan di teras sebuah ruko di kawasan jalan lolong. Aku sengaja menjemputnya. Malam itu, dia harus lembur karena menyelesaikan laporan akhir bulan. Kami terjebak hujan yang tak mau reda. Saat malam semakin larut, jalanan pun semakin sepi. Hulan Sari, aku tak seharusnya menceritakan ini di sini. Tetapi, dari awal, aku sudah berjanji untuk tidak pernah membohongimu. Meski pada kenyataannya, banyak hal yang kini aku rahasiakan darimu. Banyak sekali, Hulan. Mungkin jika benar semua kebohonganku padamu adalah dosa, entah berapa ribu dosa akan mampu menghapusnya kembali. Kamu di mana? Tanyamu di telepon. Aku sengaja menjarak sedikit dari Della. Dia tak pernah tahu tentangmu. Sama seperti kamu yang tak pernah tahu tentang dia saat ini. Aku lagi kejebak hujan di luar. Tadi mau beli makan. Aku lagi-lagi membohongimu. Padahal, jelas-jelas aku sedang bersama Della di teras ruko kehujanan. Hanya berdua. Hati-hati ya. Tunggu hujan reda dulu. Kamu baru pulang. Jangan bandel ya. Hujan itu bisa bikin sakit. Kamu dengan polosnya masih saja mengingatkan aku. Bukan dengan polos. Tetapi dengan sayangmu yang tulus kepadaku. Beberapa saat kemudian aku mematikan telepon kita. Kamu tahu apa yang terjadi setelahnya? Ah, bagian ini akan sangat menyakitkan untuk kuciltakan. Aku tak yakin bisa memaafkan diriku sendiri atas kesalahannya ini. Dan jika ini terjadi kepadamu, mungkin saat berat bagiku untuk menerima kenyataan. Della terlihat sangat kedinginan. Aku berinisiatif untuk memelukkan jaketku ke tubuhnya. Dia menatapku. Gak usah, katanya. Lalu memasakkan jaket itu kepadaku. Dia meminta aku membelakanginya. Aku ingin memelukmu dari belakang. Dia memeluk tubuhku yang sebenarnya sudah mulai kedinginan juga. Belukan itu mampu menghangatkan segala kesepian yang ada di dadaku. Aku tak mengerti kenapa semuanya bisa terjadi seperti ini. Belukan Della terasa sangat nyaman. Namun jujur saja, saat dia memelukku, batin ini selalu mengingatmu. Aku juga tak tahu apa yang sebenarnya menimpa hatiku. Dia memasukkan jari-jarinya ke dalam saku jaketku. Lalu memintaku menggenggamnya. Beberapa saat, entah dengan cara apa, dia membalikkan badan dan sekarang keningnya berada setara dengan hidungku. Dia menatap ke arahku. Tak berkata apa-apa. Dan kakinya meninggi. Ada sesuatu melumat bibirku. Lembut, pelan-pelan. Aku gila. Ini harusnya tak ku ceritakan kepadamu. Ini menyakitkan. Aku lelaki yang kamu cintai. Tentu juga mencintaimu. Kini bibirku mengecup lembut bibir perempuan lain berkali-kali. Setelah ritual itu, aku semakin kepikiran pada muulan. Benar-benar, aku merasa berdosa. Sampai di kos, setelah mengganti pakaian, aku mencoba untuk tidur. Namun, dosa itu semakin menggerayangiku. Semua hal yang aku lalui dengan Dela, menghadirkan bayangan bagaimana reaksimu ketika tahu apa yang sudah aku lakukan. Rahasia ini semakin rimbun. Pelan-pelan dia semakin mengakar dan membeli tubuhku. Setiap hal yang aku lakukan dengan Dela, seolah menjadi setangkai demi setangkai dahan yang tumbuh di tubuhku. Dengan akarnya, dia membeli dan menyesakkan dadaku. Kebohongan ini ternyata melelahkan. Terima kasih untuk malam ini. Pesan singkat Dela masuk ke ponselku. Aku sengaja tak membalasnya. Biar saja dia menduga aku sudah tidur. Aku hanya ingin merenung apa yang aku butuhkan. Aku ingin mengatakan kepadamu bahwa aku telah mengkhianatimu. Aku telah mengkhianati cinta kita, Ulansari. Seharian aku tak membalas pesan singkat Dela. Juga tak mengabari kamu. Aku diam. Aku melarikan diri ke tempat yang aku rasa bisa menenangkan pikiranku. Rasa besalah kepadamu benar-benar membuat aku tak ingin berkomunikasi dengan kalian berdua hari ini. Aku memilih duduk di pantai belakang kampus. Memilih untuk menatap ombak. Melihat ombak mengempas karang. Dan ingatan kepadamu semakin tajam. Pantai selalu bisa mengingatkan aku kepadamu. Namun, tidak kepada Dela. Padahal jika aku ingat-ingat, aku bertemu dengan Dela di sebuah pantai. Meski bukan pantai yang sedangku datangi saat ini. Dan dengan kamu, aku belum pernah sama sekali ke pantai. Aku hanya mengetahui kalau kamu suka pantai. Dan sempat beberapa kali, kamu mengirimiku foto saat kamu sedang berada di pantai. Ini namanya Pantai Lampuk. Adanya di Aceh. Kalau sedang di sini, aku suka minum es kelapa sama makan mie rebus. Enak banget. Nanti kamu aku ajak ke sini deh. Begitu ucapmu. Saat mengirimu fotomu sedang berada di salah satu pantai kebanggaan rakyat Aceh itu. Saat itu kamu sedang liburan dengan keluargamu sambil pulang kampung. Kamu pernah berjanji ingin mengajakku ke sana suatu saat nanti. Katamu, senjari Pantai Lampuk itu romantis. Namun, dengan apa yang sudah aku perbuat belakangan ini, aku merasa tidak pantas lagi mendapatkan semua itu. Aku hanya seorang pecundang yang sudah berani menanam mimpi kepadamu. Kamu kemana aja? Dela mengirimiku pesan singkat. Sedangkan, kamu juga mengirimiku lebih banyak dari itu. Aku tak membalas satupun pesan kalian. Aku memilih tetap menjadi pengecut. Terus berdiam diri di pantai, menatap ke arah laut. Semakin aku lari, semakin berat rasanya beban ini. Benar-benar menelahkan. Hari kedua, aku tidak mengabari kamu dan Dela. Kamu sibuk banget ya? Jangan sampai telat makan ya? Kamu masih saja memberiku perhatian. Aku benar-benar dibuat merasa semakin bersalah oleh semua ini. Dela tak mengabariku lagi. Sepertinya dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Atau mungkin dia sedang menunggu aku yang mengabarinya. Aku berusaha menelponmu. Entah kenapa rasanya kali ini berat saja untuk melakukan semua ini. Padahal jelas-jelas kamu masih kekasihku dan kamu tidak tahu menangu soal Dela. Kamu kenapa? Tanyamu saat suaraku terdengar pelan. Tidak apa-apa. Aku hanya... Kamu sakit. Jadi, karena kemarin sibuk nulis, kamu sampai lupa jaga kesehatan. Ulan, entah apa yang harus kukatakan padamu. Saat aku berkali-kali membohongimu, kamu masih saja memberikan perhatian padaku. Hatimu terbuat dari apa? Lalu, jika nanti aku mengatakan semua kesalahanku padamu, apa kamu masih mau melakukan semua ini? Aku tidak sakit kok. Hanya lagi banyak pikiran. Oh iya, aku ada kabar baik. Bulan depan aku sudah bisa komper. Aku akan wisuda. Kamu terdengar sangat riang. Selamat ya sayang. Kamu kok lemas gitu reaksinya? Kamu tidak senang. Aku senang sayang. Aku berusaha mengucapkan dengan cara semanis mungkin. Eh, kamu datang ya. Aku mau kenalin kamu sama mamaku. Ah, aku ke Medan. Aku terbata. Iyalah sayang, masa ke Jakarta? Aku kan di Medan. Kamu gimana sih? I-iya. A-aku akan datang. Aku berusaha menahan sesuatu yang membuat dadaku semakin terasa sempit. Lelah. Aku sangat lelah menahan semua ini. Namun, aku sama sekali belum berani mengatakan padamu perihal Dela. Termasuk kepada Dela, aku juga belum berani menciptakan kisah kita. Perlahan-lahan, akar-akar kebohonganku semakin melilih tubuhku. Sekarang sudah mencapai tenggorokanku. Aku dan batinku semakin sering bertengkar. Perihal apa yang seharusnya aku lakukan dan apa yang tak seharusnya aku lakukan. Aku harus berani menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Sama halnya dengan menulis buku. Aku harus menyelesaikan apa yang aku sudah mulai aku tulis. Perihal naskah diterbitkan atau tidak, itu urusan lain. Aku harus menyelesaikan semua ini. Perihal apapun yang akan terjadi nanti, aku harus siap dengan semua resikonya. Saat aku berani bermain api, berarti aku adalah orang yang harus siap juga terbakar kapanpun. Bulan depan, kamu sudah bisa komper. Itu artinya, satu bulan berikutnya kamu sudah bisa wisuda. Aku senang. Kamu hampir bisa melewati semua masa sulit dalam menjalani tugas akhirmu. Tentu, sebagai kekasihmu, aku ingin sekali menjadi pendampingmu dikala wisuda nanti. Sangat ingin malahan. Aku juga sudah merencanakan pertemuan kita di hari wisudamu. Katamu, setelah wisuda, kamu mungkin akan bekerja di medan atau mungkin akan melanjutkan kuliahmu. Kamu belum punya rencana yang pasti, tapi kamu ingin kita bertemu terlebih dahulu. Hubungan yang telah kita jalin membuatmu percaya sepenuhnya padaku. Aku adalah lelaki yang memang layak kamu tunggu. Aku harus menjelaskan ini kepadamu, juga kepada Dela. Niat itu sepertinya semakin mantap untuk kewujudkan. Aku memang sudah tidak tahan bertengkar dengan batinku sendiri. Kebohonganku yang berlanjut dari hari ke hari kepadamu perihal Dela, sepertinya sudah penuh dengan dosa-dosa. Juga ciuman malam itu. Hal itu yang membuatku semakin bersalah kepadamu. Memang, itu bukan ciuman pertamaku. Ciuman pertamaku dengan Susan, dan itu berlangsung sudah lama sekali. Aku tak ingat kapan itu terjadi. Tetapi aku tak bisa melupakan semua itu. Tidak, aku tidak ingin membahas ciuman itu lebih panjang. Karena, semakin semua itu ku ingat, ingatan akan rasa bersalah padamu juga datang mengiringi. Aku benar-benar dikacaukan oleh ketidaksiapanku sendiri. Mungkin benar ya, kesiapan datang dari kumpulan ketidaksiapan. Aku belum benar-benar siap berjauhan begini denganmu. Aku belum siap jika hanya mendengar suaramu saja. Hanya menata fotomu saja. Aku butuh kamu di sini. Kamu siap dengan apapun resiko yang akan kita hadapi? Pertanyaan itu, Lan. Waktu itu aku menjawabnya dengan mantap. Ya, aku siap. Namun, pada kenyataan kini, sejak bertemu Dela, aku merasakan hal yang lain. Aku semakin dipermainkan oleh hatiku sendiri. Harusnya aku bisa meninggalkanmu, tanpa memberi kabar lagi kepadamu. Toh, kita belum pernah bertemu, dan kisah kita hanya kita berdua yang paham. Orang-orang mungkin akan mengatakan aku sudah waras kembali jika melakukan itu. Namun, semakin hal itu aku pikirkan, aku semakin merasa berdosa. Bagaimana mungkin aku mempermainkan hatimu sekejam itu? Mungkin pada kenyataannya, aku memang sudah menyakiti hatimu diam-diam. Aku lelaki yang lalai menjaga kesetiaan kita. Aku lelaki yang lemah dalam menghadapi badai yang menderah hubungan kita. Bulan Sari, apakah aku mulai gila? Kenapa aku sepeduli ini dengan hatimu? Sedangkan aku tahu, Dela sudah berada di sini. Dia bisa memberiku apa yang tak bisa kamu penuhi untukku. Sewaktu aku sakit, misalnya, Dela lah yang datang menemuiku. Dia yang mengantarkan aku makanan. Sedangkan kamu, hanya memberiku perhatian melalui telepon. Menguatkan aku melalui fotomu. Waktu itu, kamu berpose dengan kertas bertuliskan, Lekas sembuh jagoanku. Kamu memegangi kertas itu di dadamu. Aku senang. Namun, Dela memberiku apa yang tak bisa kamu berikan. Aku tak punya tempat berbagi cerita tentang kita selain dengan menuliskannya. Karena, Aku tahu, Apa yang akan dikatakan orang-orang ketika aku meminta pendapat mereka tentang kita. Mereka hanya akan mengatakan aku gila. Mereka hanya akan memberikan jawaban yang sama. Dan, Memang, Tidak semua cinta bisa dimengerti oleh semua orang sih. Ada cinta yang hanya dimengerti oleh dua orang yang merasakannya. Mungkin seperti cinta yang kita alami. Kita tak pernah bertemu raga. Tapi, Jiwaku menyatu dalam jiwamu. Aku pernah menulis dalam buku Origami Hati, Bahwa hati itu, Hanya satu dan hanya bisa ditempati oleh satu hati pula. Lalu, Sekarang aku menempatkan kalian berdua dalam hatiku. Rasanya melelahkan. Mungkin begini, Saat hatimu dibagi kepada lebih dari satu orang, Maka cinta dan sayangmu tak pernah sempurna pada satu orang di antaranya. Dan, Itu akan membuat hati yang lain tersakiti. Aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan jika aku menyatakan rasa ini kepadamu. Aku pernah dihianati oleh seseorang, Gulan. Rasanya sangat pedih. Dia pacarku setelah putus dengan Susan. Ya, Aku belum menceritakannya kepadamu. Kami hanya jadian tiga bulan lebih. Namanya, Elsa Hardy. Aku benar-benar mencintainya sepenuh hati. Tiga bulan pertama, Kami berjalan dengan manis. Bahkan sangat manis. Namun di hari ulang tahunnya, Dia kembali balikan sama mantan kekasihnya. Dia mencampakkan aku begitu saja. Kamu tahu apa yang membuat dia lebih memiliki kekasihnya? Katanya, Mantan kekasihnya lebih membuatnya nyaman daripada aku. Mantan kekasihnya lebih bisa mengerti dia daripada aku. Dan, Orang tua mereka sudah saling mengenal. Aku seolah merasa, Perhatian dan apa saja yang aku perjuangkan selama ini untuk dia, Tidak pernah dihargai. Dan, Dicampakan itu menyedihkan, Gulan. Karena itu, Aku tidak ingin kamu merasakan rasa sakit yang pernah aku rasakan. Ada dua hal terburuk perihal mencintai di dunia ini, Gulan. Pertama, Tidak dibalas cintanya. Kedua, Ditinggalkan tanpa alasan. Dan, Ada dua hal yang paling menyakitkan di dunia ini. Pertama, Dihianati oleh orang yang kamu sayang. Kedua, Dilupakan. Aku telah menyakitimu dengan menghianati cintamu. Dan, Aku benar-benar tak ingin menyempurnakan rasa sakitmu dengan belajar melupakanmu. Biarlah hatiku yang perih. Biarlah batinku yang terus merintih. Barangkali, Aku memang sebaiknya jujur saja padamu dan Dela. Tak ada yang harus aku tutupi. Bukankah kejujuran memang harus dikatakan sepait apapun itu? Malam itu, Aku meminta Dela untuk bertemu di sebuah tempat. Dia datang pukul delapan malam. Aku sudah datang satu jam sebelumnya. Dalam kepalaku, Rasanya waktu satu jam itu terlalu sedikit untuk menyiapkan apa yang harus aku sampaikan. Ini akan sangat menyakiti. Ini akan melukai hati Dela. Dan, Juga hatiku sendiri. Namun, Barah yang sudah kubakar, Memang sebaiknya kupadamkan. Sebelum dia lebih kejam membakarku hidup-hidup. Dalam rangka apa mengajakku ketemu di sini? Dela baru saja duduk di depanku. Kamu mau minum apa? Tanyaku kepadanya. Aku butuh beberapa saat lagi sebelum mengutarakan maksudku. Dela pun memilih minumannya. Aku masih berusaha terlihat tenang. Aku harus menyelesaikan semuanya, Batinku. Kamu kenapa tegang gitu wajahnya? Dela menatapku lebih dekat. Sumpah, Aku paham betul Cara merayu perempuan melalui puisi. Aku paham betul Cara menuliskan sakit hati berderetkan kata-kata yang tak jarang memedihkan. Namun, Menatap mata Dela, Ada sesuatu menghujam jantungku. Dela, Aku menarik nafas dalam-dalam. Dela terlihat tersenyum. Kamu kenapa? Senyumnya semakin renyah. Selama ini, Ada rahasia yang tak pernah aku ceritakan kepadamu. Rahasia? Iya, Dela. Aku tahu. Ini tidak pernah terpikirkan olehmu. Atau, Mungkin kamu akan menganggapku gila Bila aku mengatakannya. Ceritakan saja. Sebelum kita bertemu, Aku sudah mencintai perempuan lain, Del. Namanya Wulan Sari. Memang sih, Kami belum pernah bertemu. Dia tinggal di Medan. Awalnya aku pikir, Dengan membuka hati padamu, Aku bisa melupakan Wulan Sari. Namun nyatanya, Tidak begitu, Del. Aku masih mencintai Wulan Sari. Aku melihat raut wajah Dela berubah. Kamu lebih mencintai dia atau aku? Aku tidak tahu, Dela. Tapi, Aku selalu dihantui rasa bersalah saat bersamamu. Bagaimana mungkin kamu lebih mencintai dia daripada aku? Aku perempuan yang selalu mendampingimu di sini. Sedangkan dia, Hanya perempuan yang ada di imajinasimu. Aku melihat sesuatu mengalir di keropak mata Dela. Bahkan aku, Aku tak bisa menyakiti dia lebih dalam lagi. Aku tak bisa meneruskan hubungan ini denganmu. Aku mengambil keputusan paling sulit dalam hidupku. Ternyata, Kamu benar-benar gila. Ivandi benar. Dela meninggalkan aku Dengan kesalahan yang telah ku perbuat kepadanya. Aku membiarkannya pergi. Aku tak akan menyakiti dia lebih lama lagi. Biar saja dia menganggap bu gila. Aku benar-benar sudah tak sanggup lagi membohongimu lebih lama. Malam ini aku belajar Bahwa Sepahit apapun kenyataan Memang harus dinyatakan. Biarlah aku yang disalahkan atas semua ini. Setidaknya Aku sudah berani menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!